Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta semua bakal calon presiden dihadirkan di acara debat atau kampanye supaya adil dan tidak terjadi pembelahan. Hal ini disampaikan WAPRES merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kampanye pemilu di fasilitas pendidikan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta KPU menyusun aturan teknis kampanye di kampus. WAPRES tidak ingin terjadi konflik di kampus akibat pemilu. Ma'ruf Amin menambahkan hingga kini kampanye di tempat ibadah masih dilarang. Dan di perguruan tinggi pun harus diatur. Selain tidak membawa atribut, tentu harus menghadirkan ketiga capres misalnya. Sehingga bisa adil. Dengan sampai terjadi semacam pandang-pandang itu pembenahan, polarisasi yang menjadi berpecahan. Jadi harus ada aturan-aturan yang deteng. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Aturan ini berlaku mulai pemilu tahun depan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Jurubicara MK menyebut putusan ini sudah melalui rangkaian proses panjang sesuai tuntutan pemohon. Kini tinggal bagaimana KPU dan peserta pemilu menerjemahkan putusan MK itu. Mengomentari putusannya, itu sudah diputus MK berarti itu yang harus dilaksanakan. Dan tugas melaksanakan putusan itu tugasnya para penegak undang-undang, tugasnya eksekutif. Jadi undang-undang yang sudah diputus, dilengkapi dengan putusan MK, yaitulah yang berlaku. Kemudian undang-undang itu juga yang harus dilaksanakan, harus ditegakkan. Jadi MK tidak mengomentari putusan, apalagi mengintervensi soal pelaksanaannya.